Istana Kemalap Putih Jilid II Oh! Tuhan Sanhuasian Li berseru dan air matanya segera mengalir deras. Ia mengeluh sambil menangis, Sengko, kau-kau benar-benar terlalu kejam. Oleh karena ayah aku telah memasuki Istana Kemalap Putih ini, kau-kau ternyata juga begitu tega meninggalkan anak. Perempuan kita satu-satunya, sepuluh tahun lebih ah. Ini bagaimana orang bisa percaya? Tiba-tiba terdengar suara orang berseru, suara seperti geledek, sampai Kim Ho hampir melompat jauh. Bocah tolol, mau apa menangis? Apa itu juga ada harganya untuk ditangisi? Demikian terdengar suara orang tadi yang berada di belakangnya Kim Ho. Di luar dugaan, Sanhuasian Li bukan saja terus menangis tidak hentinya, malahan lari ke belakang Kim Ho. Tatkala Kim Ho meningok, di belakangnya ada seorang tua berbadan tinggi besar seolah-olah raksasa, Sanhuasian Li yang berada di dalam pelukannya, kepalanya cuma mencapai di dadanya, ia masih terus menangis, seolah-olah sedang mengigau ia berkata dengan terisak-isak, ayah. Cucu perempuanmu yang patut dikasihani. Tupatian sejak Kim Ho menyebutkan namanya juga lantas hentikan pertempurannya dengan Li Chit Nio, ia mengerti sekarang telah salah lihat, bocah ini memang benar bukan si Yau Eksin yang pada tiga tahun berselang pernah menipunya. Sebuah bangunan istana sangat mentereng yang dibangun menurut keadaannya gunung-gunung, berdiri dengan megahnya. Istana itu dibuat dari bahan yang hampir seluruhnya dari batu kemala, tidak ada sedikitpun yang menggunakan kayu atau bahan lainnya, juga dibikin dari batu kemala. Batu-batu kemala itu sedikitpun tidak ada cacatnya agaknya seperti batu khusus keluaran gunung Tiang Pek San itu. Kim Ho mengikuti San Hua Sian Li dan Li Chit Nio, berjalan menuju istana yang megah itu, di depan pintu istana ia dapat lihat papan nama dan tiga kata yang terbikin dari batu kemala juga, istana batu kemala. Kim Ho meski kenal apa artinya istana itu tapi tidak tahu bahwa tiga kata itu ada berapa misteriusnya bagi dunia persilatan. Tatkala berada di dalam istana, di segala pelosok ia bisa lihat batu-batu mutiara yang warna-warni menghiasi istana tersebut. Dalam istana itu juga agak istimewa, di ruangan depan kecuali satu ruangan yang sangat luas, masih terdapat banyak kamar-kamar yang agaknya khusus disediakan untuk orang menginap, tapi keadaan ruangan di bagian belakang ada berlainan, gelap dan menyeramkan maka tidak tahu ada yang tahu berapa dalam dan luasnya. Orang-orang yang berpakaian rombeng dan tadinya mengitari Kim Ho, masing-masing pada masuk ke kamarnya, tidak ada satupun yang berani masuk ke bagian belakang, menampak keadaan demikian, Kim Ho berkata, BBBWE, bagian belakang mengapa keadaannya begitu gelap dan tidak ada yang tinggal? San Hwa Sian Lee mengawasi Kim Ho sejenak, akhirnya gelengkan kepala dan menjawab, inilah bagian yang misterius dari istana ini, 10 tahun berselang, ketika itu aku juga mempunyai perasaan seperti kau, mengapa tidak ada orang yang berdiam di bagian belakang ini? Menurut keterangan mereka, ruang bagian belakang ini terlalu lembab dan dingin, orang tidak tahan berdiam lama di situ, aku tidak percaya, malam itu diam-diam aku mencuri masuk ke situ, siapanya nah baru berjalan kira-kira tiga tumbak jauhnya, darah sekujur badanku seolah-olah seperti beku, badanku dirasakan seperti kaku kedinginan, sekalipun yang mempunyai kekuatan tenaga dalam cukup sempurna, juga tidak dapat menahan dinginnya yang sangat meresap ke tulang-tulang. Untung ayah lantas menggunakan tambang untuk menarik aku keluar dari situ, sehingga terhindar dari kematian. Kalau hanya soal dingin saja, bagi Kim Ho sudah tidak asing lagi, karena ia tahu betul apa artinya kedinginan. Di Bwe Kicung, sudah melewati tiga kali musim dingin hanya dengan selembar pakaian tipis dan sudah rombeng, ada kalanya ia tidak bisa tidur beberapa malam karena kedinginan. Sudah tahu kalau tidak berhasil menemukan rahasianya istana ini, mengapa banyak orang itu masih harus berdiam di sini, tidak mau keluar apakah masih ada rahasianya lagi atau menantikan munculnya keajaiban? Dan menanya Kim Ho pula. Ah San Hua Sian Li menghela nafas, di sini termasuk aku sendiri, semuanya ada dua orang, kecuali aku yang berkepandaian paling rendah, yang lainnya kebanyakan tokoh-tokoh terkenal atau ketua partai persilatan yang pada kira-kira 30 tahun berselang merupakan jago-jago yang kenamaan di dunia Kang Ho. Apakah kau kira mereka tidak ingin keluar dan mandah kelaparan dan kedinginan di sini? Tapi, siapa yang bisa melangkah keluar setapak saja dari daerah kira-kira beberapa pululi di seputaran istana ini? Di sini seolah-olah cuma ada jalan masuk, tapi tidak ada jalan keluar. Mereka sudah memeras otak, membuang waktu beberapa puluh tahun lamanya, toh masih tetap tidak bisa keluar dari tempat berbahaya ini. Dengan kampak memotong-motong kayunya, dengan tanda kode, dengan akal apa saja sudah pernah digunakan, tapi akhirnya sia-sia saja. Dengan api, pohon-pohon besar itu tidak mempandibakar, dengan kampak, pohon-pohon itu terlalu besar untuk dapat dirubuhkan begitu gampang, dengan kode, lebih celaka lagi, asal kau membiluk, tanda itu lantas kelihatan di mana-mana, entah dewa atau setan ataukah itu orang hutan busuk yang berbuat. Kim Hoi yang tadinya mendengarkan dengan asik, tatkala San Hoa Sian Li maki orang hutan busuk, hatinya merasa tertusuk, masih untuk wanita itu adalah ibunya Bwee Peng, kalau lain orang mungkin sudah diajak bertengkar. Kim Hoi lantas berdiam, tapi San Hoa Sian Li masih meneruskan kisahnya. Di sini, setiap orang adalah tokoh terkemuka dari dunia Kang O, oleh karena itu ingin menyelidiki rahasia terbesar dari dunia Kang O, maka mereka memasuki istana Kemala Putih ini. Siapa tahu, masuk gampang, tapi keluar sudah kau lihat, itu Hoa Sio berbadan besar dan berwajah kuning, ia adalah Kim Lohan yang bergelar pada rigagu dari gereja Hoan Kak Sie di gunung Kialian San, dan entah sudah berapa tahun lamanya dia berdiam di sini, mungkin sudah lebih dari 40 tahun, karena itu latok Yesu dari An Leng yang berbadan kecil pendek, datang di sini sudah 40 tahun lamanya, tapi Kim Lohan sudah lebih dulu berdiam di sini. Padri Gagu Kim Lohan itu bukan benar-benar gagu, ia cuma tidak sembarangan membuka mulut, dalam satu tahun mungkin tidak dapat dengar sekali ia bicara. Selain mereka berdua, masih ada licit Nyo dan sip peluru sakti Tupatian serta imam palsu yang lagaknya seperti orang gila, imam palsu ini yang paling nakal, ia paling suka menggoda orang, tapi hatinya paling baik. Kau lihat, itu wanita yang duduk di ujung sana, ia adalah Kim Cho An Yo Nyo tongkat kepala ular di tangannya dalamnya kosong terisi oleh seekor ular emas kecil, kalau dilepaskan untuk melukai orang, cepatnya bagaikan kilat. Ular emas itu sangat berbisa, kalau sudah melukai orang tidak ada obatnya. Kim Cho An Yo Nyo itu seorang yang berada di tengah-tengah antara kejahatan dan kebaikan, perbuatannya selalu menurut kehendak hatinya. Masih ada lagi si kacung baju merah, usianya sudah ada 80 tahun, tapi tingginya hampir sama dengan kau, kesukaannya memakai baju berwarna merah. Bicara sampai di sini si kacung baju merah tampak baru keluar dari kamarnya, dengan wajah dingin memandang San Ho A Sian Lee dan Kim Ho sejenak, lantas keluar dari istana. Kim Ho menampak si kacung baju merah itu wajahnya mirip kanak-kanak, tingginya benar-benar hampir sama dengan ia sendiri, cuma sepasang matanya yang dingin. Bajunya yang merah sekarang sudah hampir berubah menjadi putih, bahkan sudah banyak lobangnya. San Ho A Sian Lee menyambung pula, hari ini yang belum kelihatan hanya sepasang manusia kukuai dari daerah luar, mereka berdua bulan ini mendapat tugas untuk mencari makanan. Baru bicara sampai di sini, dari luar terdengar suara sorak girang, dua manusia hitam bagaikan baru bara, sambil memikul seekor kijang yang sudah dipanggang, kelihatan berjalan masuk dengan lenggang kangkung. Dua orang ini bentuk wajahnya sangat luar biasa, matanya lebar hidungnya gekpeng, giginya yang putih panjang pada menonjol keluar, usianya sudah 60 tahun ke atas. Mereka letakkan hidangan yang berupa seekor kijang itu di atas sebuah meja batu, kemudian berkata, Licit Nio, hari ini adalah kau yang keluar. Ada kabar apa? Ia menunggu sekian lama, tidak mendapat jawaban sudah tahu kalau tidak ada hasil apa-apa. Terdengar suaranya si Imam Palsu yang gila-gilaan, hari ini ada arak, hari ini kita mabuk-mabukan. Hai, Imam Palsu, kau jangan mengoceh arak-arak saja, tenggorokanku sudah merasa gatal, aku nanti potong badanmu dan hirup darahmu mungkin baru bisa puas, aku yakin dalam darahmu pasti masih ada rasa araknya. Itulah suara Lui Kong, ayahnya San Hua Sian Li, tapi si Imam Palsu tidak mau menyerah mentah-mentah, ia lantas menjawab dengan perkataan yang cil. Lui Kong, minum saja air kencingku. Dalam air kencingku ini masih ada rasa arak peninggalan 10 tahun berselang, kalau kau tidak percaya boleh coba-coba aku tidak mendusai kau. Lui Kong mendongkol, dengan cepat menerjang padanya, tapi si Imam Palsu itu ternyata bergerak lebih gesit. Begitu melihat serangan Lui Kong hampir sampai, ia sudah memutar tubuhnya, sebentar saja sudah tidak kelihatan bayangannya. Malam itu Kim Ho yang sedang tidur nyenyak di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara orang hutan berbunyi, suara orang hutan bagi yang lainnya sudah merupakan barang biasa, tidak ada apa-apanya yang aneh, tapi Kim Ho yang mendengarkan itu hatinya berdebar-debar, ia buru-buru bangun dan keluar dari istana. Begitu keluar dari pintu istana lantas lari dengan cepatnya, menuju ke arah datangnya suara itu. Suara itu makin lama makin dekat, tapi Kim Ho ternyata sudah melalui banyak jalan yang berliku-liku, begitu tiba di pinggir rimba, napasnya sudah tersengal-sengal. Setelah mengasuh sebentar, ia meneruskan perjalanannya untuk mencari suara tadi, di satu tikungan sebuah pohon besar ia lihat licit Mio memegang pedang pusakanya sedang bertempur sengit dengan seekor orang hutan betina. Orang hutan betina itu, biar bagaimana adalah seekor binatang, tapi masih bukan tandingannya licit Mio. Cuma karena kulit dan bulunya yang tebal, golok atau pedang biasa saja tidak mudah melukainya, saat itu kelihatan ia menyerang lawannya dengan hebat sedikit pun tidak kelihatan juri, Kim Ho diam-diam merasa heran. Tiba-tiba ia lihat di sebuah pohon di belakangnya licit Mio, ada seekor orang hutan kecil yang terikat di situ, sampai di sini, Kim Ho baru sadar, kiranya orang hutan betina itu karena hendak membela anaknya sampai mati-matian. Orang hutan busuk, kali ini aku tidak gampang-gampang lepaskan anakmu, kecuali kalau kau mau antar kita orang keluar dari rimba ini, kalau tidak aku akan bunuh mati padanya persis seperti orang hutan yang tua itu. Demikian licit Mio berkata kepada si orang hutan. Orang hutan betina itu menjerit-jerit, suaranya sangat mengenaskan, agaknya seperti meratap supaya licit Mio tidak berbuat kejam. Kim Ho yang mendengar suara itu hatinya merasa tidak tega, diam-diam ia memutar ke belakang licit Mio, dengan mendadak menghunus pedang pusakannya, lalu memotong tali-tali yang digunakan untuk mengikat si orang hutan kecil. Tapi tak kala ia menghunus pedang pendeknya, sinarnya yang terang-benderang telah mengejutkan licit Mio dan orang hutan betina. Orang hutan betina itu tadinya mengira Kim Ho hendak membunuh anaknya, dengan suaranya yang aneh, menubruk ke arah Kim Ho, sebaliknya licit Mio dibikin kesima oleh pemandangan itu. Selagi licit Mio masih dalam keadaan kesima, orang hutan betina itu sudah menghilang ke dalam rimbas sembari menggendong anaknya. Licit Mio sambil ketawa dingin mengawasi Kim Ho, bocah cilik yang tadinya ia anggap tidak mengerti ilmu silat sama sekali, maka seketika itu lantas menjadi gusar, lalu berkata dengan suara bengis, Hektometer. Aku kira siapa yang berani membebaskan tawananku, kiranya kau si telur busuk kecil. Kalau begitu ucapannya tepatian sedikit pun tidak salah, kau ternyata adalah orang yang begitu macam, aku lihat di tanganmu ada memegang pusakan goheng kiam, tentunya kau keturunan Tiong Chiu Hek, aku si nenek tua benar-benar harus mengorek biji mataku sendiri, tidak dapat mengenali orang telur busuk, kita tidak usah membangkit-bangkit urusan tadi pagi, sekarang aku ingin coba berapa tinggi kepandayanmu, berani membebaskan tawananku. Kim Ho membebaskan anak orang hutan, hanya karena ia pernah ditolong jiwanya oleh orang hutan betina, untuk membalas budinya orang hutan, makanya berani berbuat begitu nekat, tapi ia tidak nyana dan tidak pikirkan apa akibatnya atas perbuatannya itu. Kini setelah ditegor secara bengis oleh Licit Nio, ia baru sadar, tidak mampu menjawab, ia juga tidak tahu siapa itu orang yang disebut Tiong Chiu Hek oleh Licit Nio, dan tak kala Licit Nima menantang dirinya, ia semakin tidak berdaya, sehingga berdiri kesima. Bagus! Usiamu yang masih begitu muda kau pandai jual lagak tu patian, dan katakan kepandainmu lihai sekali, sebaliknya aku ingin coba-coba, sampai di mana sebetulnya kepandainmu. Kalau kau tidak mau turun tangan lebih dulu, jagalah seranganku, kata Licit Nio dengan suara dingin. Ia benar-benar putar pedangnya, dengan pelahan ambil gerakan menikam tepat di batas alis lawannya, inilah pembukaan ilmu pedang Licit Nio yang dinamakan Itby Yee Kiam. Gerakannya itu tampaknya lambat sekali sebetulnya mengandung banyak perubahan, asal lawannya bergerak, tidak perlu hendak berkelit atau menangkis, ilmu pedang itu menyerang secara bertubi-tubi, terus mengikuti jejak seng lawan. Tapi, kali ini salah hitung, ia kira Kim Ho mempunyai kepandain tinggi sekali, maka begitu bergerak lantas membuka serangannya Itby Yee Kiam. Di luar dugaannya, begitu nampak ujung pedang sudah dekat depan dada Kim Ho, bocah itu masih berdiri mendolong, sedikit pun tidak bergerak, dengan demikian maka ilmu pedang Itby Yee Kiam Licit Nio sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Licit Nio lalu berpikir, tidak peduli kau pura-pura atau benar-benar, ku berikan hajaran dulu habis perkara. Begitu berpikir, ia lantas bergerak, seret ujung pedang menggurat dada Kim Ho, sampai baju kapasnya yang tipis robek dan kapasnya berhamburan keluar. Serangannya Licit Nio sudah diperhitungkan baik-baik tapi lagi-lagi telah terjadi hal-hal yang luar biasa di luar dugaannya. Ia sudah anggap kali ini dada Kim Ho akan menyemburkan darah, tapi kenyataannya tidak demikian. Kejadian ini mengejutkan, apakah Seng bocah siluman yang menjelma demikiannya tanya kepada diri sendiri. Selagi masih terbenam dalam kebingungan di belakangnya tiba-tiba terdengar suara ketawa mengejek, Licit Nio segera menoleh, di belakangnya berdiri si kacung baju merah yang tingginya hampir sama dengan Kim Ho. Licit Nio membalas dengan ketawa dingin, kemudian berkata, manusia yang tidak mirip dengan potongan manusia apa yang kau ketawai? Licit Nio, kau yang usianya sudah begitu lanjut, ternyata juga berpikiran seperti anak-anak, kau seorang yang namanya sudah cukup terkenal, perlu apa masih menghina satu bocah, apakah tidak malu terhadap dirimu sendiri? Demikian ujar si kacung baju merah itu. Oh ya, Tiong Ciu Hek dengan kau rasanya masih ada sedikit hubungan. Sekarang aku tidak cari orang dari tingkatan muda. Aku akan cari saja kau, apakah kau berani bertanding denganku? Selagi si kacung baju merah hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa besar, kemudian disusul oleh munculnya bayangan orang, segera ternyata adalah si imam palsu yang kelakuannya gila-gilaan. Begitu tiba imam palsu itu lantas mulai mengoceh, aku kata, Licit Nio, semua orang toh sudah mendekati ajalnya, apa yang perlu diributi kalau kita tidak bercekok, di jalanan ke akhirat nanti mungkin masih ada sobat untuk dijadikan kawan, perlu apa harus mencari tambahan musuh. Manusia gila dengan gusar licit ni mana motong, kau tak usah memaki orang secara putar-putaran, kalau kau kepingin mati lekas lah bunuh diri sendiri, aku meski sudah tua, tapi masih ingin mempertahankan jiwaku sampai aku bisa keluar dari istama kemalap putih ini, untuk melihat-lihat keadaan dunia beberapa tahun lagi. Ah-ah-ah si imam palsu cengar-cengir Licit Nio, aku si imam palsu benar-benar kepingin mati, tapi anehnya tidak mau mati-mati juga, Licit Nio, berbuatlah sedikit kebajikan, tusuklah aku sampai mati. Licit Nio diejek demikian rupa oleh si imam palsu, sampai rasanya mau menangis. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara, ting, 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 Licit Nio berseru, Enci Kim Cho A. Enci Kim Cho A. Kim Cho A Nio-Nio mengikuti arahnya suara masuk ke dalam rimba. Adik Cid, kau jangan ladeni orang jila, mari kita pergi, ada suatu hari, pasti akan rasakan Kim Jieku, setelah berkata dari dalam rimba. Baru saja kedua wanita itu berlalu, imam palsu juga berjalan keluar setelah lebih dulu tertawa terbahak-bahak. Kim Cho yang menyaksikan orang-orang itu meski bersama-sama berada dalam istana Kemala Putih, tapi agaknya tidak akur satu sama lain, maka dalam hati merasa sangat heran, tiba-tiba terdengar suara si kacung baju merah berkata, Kim Cho, Tiong Chiu Hek masih pernah apa dengan kau? Lagi-lagi Tiong Chiu Hek, Kim Ho sama sekali tidak kenal dengan orang yang dimaksudkan. Ia lihat wajahnya kacung baju merah itu sudah tidak begitu dingin kecut seperti biasanya, maka lantas menjawab, Tiong Chiu Hek, Aku tidak kenal Tiong Chiu Hek, namanya saja baru hari ini aku dengar. Kau tidak kenal Tiong Chiu Hek? Tanya si kacung baju merah dengan wajah heran, kalau begitu pedang engkau heng kiam di tanganmu itu kau dapatkan dari mana? Ini pemberian dari satu nona, namanya Tau Peng Peng. Ah anona Tau Peng Peng itu barangkali cucu perempuan Tiong Chiu Hek, Tau Pao Ko, cuma sejak 20 tahun lebih berselang, Tau Lu Ko sudah pindah ke Kang Lem. Bagaimana kau bisa kenal dengan cucu perempuannya? Dengan ringkas Kim Ho menuturkan bagaimana Tau Peng bisa berada di Bwe Kicung, si kacung baju merah itu kini baru percaya, lalu ajak Kim Ho pulang ke Istana Kemala Putih. Dalam beberapa hari saja, Kim Ho sudah kenal dengan semua penghuni dalam Istana Kemala Putih itu, malah kadang-kadang suka turun tangan mengadu kekuatan. Yang paling ribut adalah antara licit Mio dengan Cepatian, sedang si imam palsu yang gila-gilaan itu hampir setiap ada orang cek-cok selalu ada bagiannya, cuma mulutnya saja yang kelewat jel, jika benar hendak berkelahi, cuma beberapa gebrakan saja ia sudah kabur. Di antara orang-orang itu, cuma pada rigagu Kim Lohan yang tidak ada suaranya, setiap hari duduk bersemedi sambil pejamkan mata, segala urusan sama sekali tidak mau tahu. Kim Ho pernah dengan ia bicara sepatah saja. Hari itu, Kim Ho menyatakan kepada San Hua Sian Li, bahwa ia sedikit pun tidak mengerti ilmu silat. Ia ingin angkat San Hua Sian Li sebagai guru supaya suka memberi pelajaran ilmu silat padanya, agar bisa digunakan untuk melawan musuh dan menjaga diri. Siapanya na permintaannya itu telah membuat San Hua Sian Li tak senang, katanya, selama belum bisa keluar dari Istana Kemala Putih dengan rimbanya yang keramat itu, Siapapun tidak ada yang mempunyai kegembiraan untuk membicarakan soal ilmu silat, juga tidak mempunyai kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang lain, apa kau tidak tahu? Selama beberapa hari ini, siapa yang menanyakan kau mengerti ilmu silat atau tidak? Toh tidak. Ini berarti, kau mengerti ilmu silat atau tidak? Di dalam Istana Kemala Putih ini tidak berarti apa-apa, untuk sementara lebih baik jangan ungkat-ungkit soal ini lagi. Sejak pembicaraan itu, Kim Hong telah menemukan kesepian, San Hua Sian Li tidak mau bicara dengannya lagi, begitu pula yang lain-lainnya, ini benar-benar mengenaskan, ia tidak mengira bahwa akibat dari pembicaraannya itu ada begitu hebat. Yang paling celaka dengan beruntun selama tiga hari, satu orang pun tidak ada yang ajak bicara padanya. Dalam hati Kim Hong merasa gemas, ia kira karena mengaku dirinya tidak mengerti ilmu silat, maka telah dihina oleh mereka. Malam itu, Kim Hong sudah tidak sanggup memikul penderitaan batinnya lagi, ia hendak pergi mencari si orang hutan yang pernah menolong dirinya, meski di dalam musim dingin tapi Kim Hong tidak takut. Pada saat hendak meninggalkan istana itu, tiba-tiba ia ingat istana bagian belakang, yang menurut kabar bisa membuat orang mati beku, ia ingat sejak mengenakan baju asiat pemberian tau pengpeng, ia mencoba memasuki ruangan itu, asal sendiri waspada, begitu menampak adanya bahaya lantas bisa undurkan diri, ia percaya tidak nanti bisa celaka di situ, sebetulnya andai kata benar-benar ia harus binasa di situ apa yang dibuat keberatan, ia toh hanya seorang diri, tiada sanak tiada kadang. Karena berpikir demikian, Kim Hong lantas putar tubuhnya dan berjalan masuk ke ruangan belakang, baru berjalan kira-kira satu tumbak lebih, dengan tidak disengaja ia menoleh ke belakang, menampak sebelas orang itu dengan sepasang matanya pada ditujukan pada dirinya, tapi tidak ada satupun yang berani membuka suara. Kim Hong berjalan sudah cukup jauh, tetap tidak merasakan apa-apa, hatinya mulai besar, pikirnya bukankah kalian tidak berani masuk? Sekarang coba lihat aku. Berjalan lagi kira-kira 4-5 tumbak di dalam tetap gelap gulita, tiba-tiba terdengar suara orang menjerit. Ia lalu menoleh, tidak jauh di belakangnya ada jatuh menggeletak di tanah tubuhnya si kacung baju merah yang tinggi badannya hampir sama dengan dirinya sendiri, sedang badannya masih kelihatan menggigil hebat, sepasang matanya memandang dengan sorot mati minta dikasihani. Kim Hong terperanjat, mengapa ia sendiri sedikit pun tidak merasa dingin. Untuk menolong si kacung baju merah, Kim Hong buru-buru balik dan pondong dirinya yang masih seperti anak-anak itu, pada saat mana 10 orang terkemuka dari rimba persilatan yang masih berada di depan ruangan, semua pada mengawasi padanya dengan sorot metu, terheran-heran, karena siapapun tahu kalau Kim Hong sedikit pun tidak mengerti ilmu silat, apalagi ilmu hikangnya atau lukang, sungguh tidak habis dipikir, entah dengan ilmu apa ia mampu menahan serangan hawa yang begitu dingin. Setelah letakkan si kacung baju merah, Kim Hong balik lagi, bahkan makin jalan makin jauh dan makin dalam. Akhirnya toh, bayangan Kim Hong lenyap dari pandangan. Tokoh-tokoh rimba persilatan itu pada terheran-heran, terperanjat, karena mereka pernah menetapkan suatu peraturan, siapa yang berhasil mendapatkan rahasianya Istana Kemala Putih bagian belakang ini, mereka akan akui padanya sebagai tuannya Istana Kemala Putih ini, dan jika bisa menolong mereka keluar dari istana itu, mereka akan menurunkan pelajaran atau kepandayan masing-masing kepadanya dan akan dijunjung sebagai majikannya untuk selama-lamanya. Kim Hong telah berhasil masuk ke dalam Istana Kemala Putih bagian belakang dengan membawa pedang pendeknya yang bisa memancarkan sinar terang, ia dapat memeriksa segala keadaan dalam Istana itu. Ia sedikit pun tidak merasa dingin, ia sendiri tidak tahu bahwa baju asiat yang dipakainya adalah baju asiat Hei Sikwa Pusaka keturunan keluarga Chiok. Hei Sikwa nama sejenis binatang dalam air, ukuran badannya biasanya cuma kira-kira lima dim, tapi Hei Sikwa ini panjangnya ada satu kaki enam dim, bulat seperti sebuah drum. Hei Sikwa yang sudah jadi semacam siluman, seribu tahun berselang, oleh seorang paderi sakti telah dipancing keluar dari bawah es, kemudian dibunuh dan dibeset kulitnya untuk dibikin baju kaus. Baju khas Hei Sikwa ini, entah sejak kapan jatuh di tangannya keluarga Chiok sehingga menjadi pusaka turun-temurun. Chiok Goan Hang cuma tahu bahwa baju itu lemas seperti baja, tidak mempan senjata tajam, kalau dipakai di badan di musim dingin merasa hangat, tapi kalau di musim panas mempunyai hasiat seperti di atas, juga tidak takut panasnya api. Kim Hoi yang tanpa disengaja telah mendapatkan baju asiat itu boleh dikata memang jodoh, juga boleh dikata memang peruntungannya atau kemauan Tuhan, sehingga saat itu, ia masih belum tahu bahwa baju asiatnya itu masih beberapa kali menghindarkan dirinya dari bahaya kematian. Pada saat itu, dengan tangan membawa pedang pendek, Kim Hoi sudah memasuki ke bagian tengah dari ruangan belakang istana Kemala Putih itu, ia mendapat kenyataan bahwa keadaan ruangan belakang ini tidak berbeda dengan ruangan depan, hanya kamarnya yang cuma ada empat buah, bahkan luar biasa luasnya, dalam kamar semuanya diperlengkapi dengan tempat tidur, kursi meja dan lain-lainnya, kursi mejanya merupakan barang-barang yang jarang terlihat di dalam dunia. Apa yang mengherankan ialah dalam ruangan yang begitu luas, tidak bisa didapatkan sedikitpun benda yang bersinar. Kim Hoi coba merabah-rabah kasur dan kelambu, ternyata dingin seperti besi, ia coba tekan ternyata barang-barang itu pun dilapisi dengan benda yang tipis, yang tidak dapat dilihat oleh mati manusia. Di ruangan belakang, Kim Hoi telah dikejutkan oleh mayat manusia yang menggelepak di tanah, mayat-mayat itu keadaannya masih seperti orang hidup, seolah-olah baru meninggal belum lama, melihat keadaan demikian, meski hatinya agak merasa takut, tapi badannya tidak merasakan perubahan apa-apa. Setelah melalui ruangan belakang, angin dingin telah meniup, meski tidak begitu kencang, ia rasakan mukanya dingin sekali. Kini Kim Hoi baru merasakan hawa dingin, tapi ia tidak tahu, kalau ia tidak mengenakan baju asiat Hei Sikwa yang melindungi badannya, sekalipun ia keturunan dewa, hanya angin itu saja sudah cukup untuk merubah dirinya menjadi manusia. Asia baru saja keluar dari ruangan belakang lantas merasa bahwa dirinya sudah memasuki sebuah goa, sebuah goa yang besar dan luas, sekitarnya merupakan dinding putih, dalam goa itu masih ada satu istana kecil. Istana itu kunamakan Istana Konghon Kiong, dalam hati Kim Hoi diam-diam merasa geli, di dalam goa mana ada Istana Konghon Chu. Di sini, karena seputarnya nampak putih, hingga tidak memerlukan penerangan sinar pedang pendeknya lagi, maka ia lantas simpan kembali senjata ini. Siapa tahu baru saja pedang itu dimasukkan dalam sarungnya, dalam goa lantas timbul suatu pemandangan ajaib. Pintu masuk Istana Konghon Kiong itu bentuknya seperti bundar dan telah mengeluarkan sinar perak yang indah sekali. Di atas dinding ada sinar bintang berkelap-kelip, dan apa yang aneh ialah di bawahnya pintu bundar itu telah menyemburkan halimun tipis, seolah-olah awan di langit, keadaan itu membuat Kim Hoi kesima, ia sangsi apakah dirinya sedang berada di planet rembulan. Di saat itu, Kim Hoi tiba-tiba ingat dirinya Bwee Peng, karena si Nona ini tidak pernah berkata padanya bahwa ia telah melamun pergi ke rembulan, maka ia pikir betapa girangnya kalau Bwee Peng berada juga bersama ia saat itu. Lain bayangan tiba-tiba berkelebat di otaknya, itu adalah bayangan Tau Peng Peng. Ia berpikir lagi, aku benar-benar merasa tidak enak terhadap Nona Peng Peng, tidak nyana ia begitu baik memperlakukan aku. Bukan saja sudah menolong jiwaku, bahkan ia sudah memberikan aku benda-benda wasiat yang tidak ternilai harganya ini. Entah berapa lama Seng Tempo sudah berlalu, Kim Hoi baru sadar dari lamunannya. Ia merasakan tangan dan kakinya sudah menginjak halimun tipis tadi, terus berjalan masuk ke dalam istana Kong Hongkiong. Setelah berada di dalam istana itu, matanya terbelalak karena pemandangan yang terbentang di depan matanya, yaitu lima buah peti mati yang berbaris di tengah-tengah ruangan. Peti mati itu bukan terbikin dari kayu biasa, melainkan dari bahan putih seperti kaca, di dalam peti terbaring jenazah seorang laki-laki, yang lainnya semua orang perempuan semua mengenakan pakaian model kuno. Kim Hoi memeriksa satu persatu, makin melihat makin heran, karena di wajahnya setiap jenazah semua menunjukkan senyuman, seolah-olah mereka tengah tidur nyenyak, mana mirip dengan orang yang sudah mati beberapa ratus atau mungkin beberapa ribu tahun lamanya. Selanjutnya, Kim Hoi memeriksa lagi keadaan dalam istana itu, ia menemukan banyak batu permata yang jarang ada di dalam dunia, satu kekayaan yang mungkin tidak ada bandingannya, tapi ia tidak tertarik dan tidak mau ambil sebutir pun. Waktu ia hendak berlalu matanya dapat lihat di atas meja sembah yang ada satu ikat pinggang yang terbikin dari bahan sutera putih, di satu ujung ada terikat sebutir mutiara hitam, di lain ujung ada sebuah batu giyok persegi. Kim Hoi berpikir, Aku sudah masuk kemari, tidak bisa balik kembali dengan tangan kosong. Jika aku kembali dengan tangan hampa, mereka tentunya tidak akan percaya bila aku ceritakan pengalaman ini. Ia lalu menghampiri dan menjura di depannya lima peti mati yang terbikin dari bahan kaca itu sembari berkata, Bo Ampua Kim Hoi, kedatangan Bo Ampua kemari bukan karena harta, tapi sebaliknya Bo Ampua juga tidak bisa kembali dengan tangan kosong, maka Bo Ampua agak lancang tangan, mohon Chi Ampua menghadiahkan sebuah ikat pinggang ini sebagai tanda peringatan. Baru saja dia tutup mulutnya, dalam goa itu terdengar suara berkemandang, sebagai peringatan. Kim Hoi girang, ia lantas ambil ikat pinggang itu dan dilibatkan pada pinggangnya sendiri, lalu menjura lagi dan berlalu. Kim Hoi tadi sudah coba menyentuh banyak benda yang ada di situ, semua umumnya keras dingin seperti besi, tapi heran ikat pinggang itu ternyata masih tetap lemas, juga tidak ada rasa dingin. Sekeluarnya dari istana Kong Hon Kiong, Kim Hoi kembali lagi ke dalam goa bagian belakang istana, tapi goa itu ternyata adalah goa buntu. Cuma dari bawahnya goa, ada beberapa lubang kecil yang menembus siliran angin. Hingga Kim Hoi sampai menggigil dan lantas lari keluar. San Hoa Sian Lee dan sebelas tokoh dunia persilatan lainnya, dengan metel, tidak terkesiap menjaga di pintu masuk dari istana bagian belakang, sampai pun Helem Siang Khoai yang bertugas mencari barang makanan juga tidak mau berlalu. Tapi mereka tidak usah menunggu lama, hanya menunggu satu hari saja akhirnya mereka telah mendapat lihat setitik sinar sedang bergerak. Si Kacung Baju Merah dan Kim Cho An Yo Nyo telah berteriak dengan berbareng karena mati mereka yang paling tajam. Astaga bocah itu benar-benar ada pelindungnya, ia ternyata tidak binasa. Hai dia malah membawa barang apa itu? A-a-a agaknya seperti satu guci arak. Apa? Guci arak si Imam Palsu dan Louis Kong berseru berbareng. Memang benar seguci arak, entah dari mana datangnya kekuatan. Kim Hoi tak kalau hendak berlalu dari goa-wa itu ia bisa memanggul seguci arak, dengan sempoyongan keluar dari istana belakang. Belum tiba di pintu istana depan, Imam Palsu sudah tidak sabar, dengan loncat ia menyerbu guci arak yang dipanggul oleh Kim Ho karena ia menggunakan tenaga terlalu kuat, membuat Kim Ho sempoyongan hampir jatuh terlentang di lantai. Tapi Kim Ho tidak gusar, karena ia akan menjelaskan rahasianya dalam istana rimba itu, yang sudah lama merupakan suatu teka-teki bagi mereka. Kecuali si Imam Palsu dan Louis Kong yang repot membuka guci arak untuk segera diminum, yang lainnya pada mengerumuni Kim Ho minta ia menceritakan keadaannya istana belakang itu. Baru saja Kim Ho hendak mulai, Imam Palsu tiba-tiba berseru, bocah cilik, bagaimana semua menjadi es? Aku lupa memberitahukan kepadamu di dalam istana itu semua barang seperti es, kalau kau gunakan api untuk menggarang mungkin akan jadi arak yang harum, tapi aku tidak berani menjamin, karena arak itu bukan aku yang bikin. Selanjutnya Kim Ho lalu menceritakan dengan jelas apa yang ia lihat dan dengar dalam istana itu, ketika ia bercerita kebagian masuk dalam istana Kong Hon Giong, si Hwasyo Gagu, Ah Cheng, yang sepanjang tahun belum pernah buka mulut, tiba-tiba telah membuka mulutnya dan berkata dengan suaranya yang nyaring seperti genta, Kim Loh Ah Cheng dari gereja Hoat Kak Sye di gunung Kialian San menjumpai majikan baru dari istana Kemala Putih sehabis berkata, ia lantas berlutut di hadapannya Kim Ho. Perbuatan Kim Loh Han ini telah membuat semua orang pada terheran-heran. Sebetulnya cerita Kim Ho tadi masih sebagian orang yang merasa sangsiakan kebenarannya, tapi dengan kelakuannya Kim Loh Han itu, tidak seorang yang berani tidak percaya. Dengan tidak resmi si Padere Gagu itu merupakan kepala dari rombongan 11 orang itu, sebabnya karena ia merupakan orang yang paling lama berdiam di istana Kemala Putih itu. Orang-orang yang lebih dulu masuk dari ia, setelah binasa adalah Padere Gagu itu yang mengurusi jenazahnya, jumlahnya paling sedikit sudah 10 orang, kini Kim Loh Han telah berlutut, inilah peraturan yang ia sendiri telah tetapkan, siapa yang berani tidak mentaati. Maka sekejap saja, semua orang sudah lantas pada berlutut, suara Tian Chu, Tian Chu atau majikan, majikan terdengar riuh, hingga membuat Kim Ho kelabahkan. Akhirnya, ia juga mengikuti orang banyak turut berlutut untuk membalas hormat. Sesudah itu, ia lantas menarik tangan San Hua Sian Li untuk menanyakan sebab-musabapnya. San Hua Sian Li ceritakan padanya bahwa peraturan itu telah ditetapkan oleh semua orang yang ada di istana Kemala Putih, bagi siapa yang berhasil memasuki istana bagian belakang, semua akan menjunjung padanya sebagai majikan istana Kemala Putih ini. Selanjutnya, San Hua Sian Li itu berkata, cuma, Tian Chu setelah berhasil menduduki kursi kerajaan dalam istana Kemala Putih ini, harus mempunyai kewibawaan sebagai majikan juga harus bisa memecahkan segala kesulitan yang dialami oleh orang-orang bawahannya. Kalau kau dapat membawa keluar kami semua dari rimba keramat yang mengarungi istana ini, bukan saja. Kami akan mengajarkan semua kepandayan yang kami punyai malah seumur hidup kami akan menghamba kepadamu. Baru saja San Hua Sian Li habis berkata, di sana Kim Lohan sudah membuka mulut untuk kedua kalinya, lima puluh tahun berselang, ada seorang Loh Chiam Pui yang masuk ke dalam istana itu. Di belakang istana itu ada sebuah istana lagi yang bernama Istana Kong Hon Kiong, ia hanya lihat tiga huruf Kong Hon Kiong saja, segera sudah tidak tahan oleh dinginnya hawa yang menghembus dari situ dan lantas keluar lagi, ketika berada di istana yang kedua, Loh Chiam Pui itu keadaannya sudah berbahaya sekali. Oleh sebab itu maka tadi ketika Tian Chu menyebut Kong Hon Kiong, aku Kim Lohan lantas berani memastikan kalau keteranganmu itu tidak salah. Aku masih ingat benar tentang istana Kong Hon Kiong itu, tapi aku belum pernah mengatakan kepada siapapun juga. Semua orang setelah mendengarkan keterangan Kim Lohan, baru kelihatannya tunduk benar-benar. Selanjutnya, Kim Hau lalu menuturkan segala apa yang pernah diketemukan dan disaksikan dalam istana Kong Hon Kiong itu, akhirnya, ia membuka ikat pinggang sutera yang dapat dia ambil dari dalam istana itu dan diperlihatkan kepada mereka. Ini adalah ikat pinggang yang mungkin paling tidak berharga di antara begitu banyak barang-barang berharga demikian katanya. Tidak. Tian Chu, kau salah terka kata Lao Tua dari Siang Khoai yang kebetulan jatuh gilirannya untuk memeriksa benda itu. Ikat pinggang ini, nampaknya meski tidak ada apa-apanya yang aneh, tapi sebetulnya benda yang terbuat dari urat ular yang dinamakan Teng Chow A, sejenis ular yang cuma bisa didapatkan di dasar laut. Urat ini adanya di bagian bawah tenggorokan oleh karena urat ular itu setiap 100 tahun cuma tumbuh 1 dim, maka ikat pinggang yang terdiri dari uratnya Teng Chow A yang berusia beberapa ribu tahun tuanya oleh karena ular Teng Chow A itu. Juga dianggap sebagai sejenis dengan naga, maka ada orang yang menamakan liongkin atau urat naga. Tian Chu jangan pandang rendah padanya, kelap jika ilmu silap Tian Chu berhasil mendapatkan kemajuan, Tian Chu nanti akan tahu sendiri betapa fadahnya urat naga ini bagi Tian Chu. Tadi Tian Chu mengatakan benda yang paling tidak berharga di antara begitu banyak barang-barang berharga, sebaliknya aku akan mengatakan bahwa tumpukan barang permata, seperti gunung tingginya juga tidak bisa menandingi harganya ikat pinggang ini. Saat itu, ikat pinggang tersebut sudah berada di tangannya seorang Kyesu, ia adalah seorang terkaya di daerah Koan Gowa, barang permata apa saja yang ia belum pernah lihat. Tapi ketika ia mendengar keterangannya siang Koe yang begitu pandang tinggi ikat pinggang yang terbikin dari urat naga ini, lantas ia memeriksa dengan teliti sekali. Oleh karena saking telitinya, sampai ia menemukan lain benda yang tadinya tidak diperhatikan oleh yang lainnya. Bakhtah, jali hitam, di antara kalian siapa yang pernah lihat bakhtah demikian ia berseru. Kaget dan menanya kepada yang lainnya. Siapa yang pernah lihat bakhtah? Orang-orang yang ada di situ kecuali Kim Ho, hampir semuanya adalah orang yang sudah berusia 7-80 tahunan, sekalipun belum pernah melihat, tapi semuanya sudah pernah dengar. Bakhtah adalah nyalinya ular hitam yang dinamakan Tiebak. Ular ini langka sekali di dunia, apalagi nyalinya, hampir semua kekuatan ular tersebut berpusat pada nyalinya. Ular Tiebak ini sangat licin dan dekat. Begitu merasa dirinya dalam bahaya dan sukar lolos, segera ia bikin hancur nyalinya sendiri hingga binasa. Seandainya bisa mengeluarkan nyalinya ular Tiebak itu, kapan tertiup angin, nyali itu lantas beku dan berubah menjadi keras laksana baja, yang tidak dapat dibelah dengan pisau, batu, golok, atau barang tajam lainnya. Khasiatnya nyali ular ini dapat menolak segala penyakit berbisa, tidak peduli racun jenis apa saja di dalam dunia. Jika menggunakan nyali ular itu direndam air segelas, dalam waktu satu jam lebih, racunnya pasti terbasmi habis. Apa itu nyali bakhtah segala? Aku justru tidak percaya, coba lantas bisa ketahuan Kim Chow An Yo Nyo tiba-tiba berseru. Seng Kyesu meski dikejutkan oleh penemuannya tentang nyali ular bakhtah itu, namun juga cuma berdasarkan atas pengalaman dan pendengarannya saja, sehingga tidak mempunyai pegangan yang pasti tentang kebenarannya. Karena tahu bahwa dalam gagang tongkatnya Kim Chow An Yo Nyo itu ada tersimpan ular emas sangat berbisa, ia juga kepingin membuktikan sendiri, maka ia lantas buru-buru serahkan ikat pinggang urat naga itu kepadanya. Kim Chow An Yo Nyo menyambuti, tapi nampaknya acuh tak acuh, lantas barang itu diletakkan di atas kepala tongkatnya, tangan kanannya membuka pesawat rahasianya, kepala tongkat kelihatan terbuka sedikit. Mulutnya Kim Chow An Yo Nyo kelihatan meniup-niup. Tidak antara lama, di kepala tongkat itu tiba-tiba kelihatan muncul kepalanya seekor ular emas sebesar jari tangan, lidahnya yang halus seperti jarum tampak bergoyang-goyang tak berhenti. Tak kala dapat lihat nyali ular tibak di ujung ikat pinggang urat naga, ular itu segera melesat keluar, badannya panjangnya cuma 7-8 dim, dengan kencangnya melibat ikat pinggang tersebut, sedang kepalanya menghadap ke arah nyali hitam itu dan lidahnya tidak berhenti-hentinya menjilati, girangnya seolah-olah menemui makanan yang tak tersangka-sangka. Menyaksikan kejadian itu, Kim Chow An Yo Nyo terperanjat, ia buru-buru tarik kembali ular emasnya ke dalam tongkatnya, karena ular emas itu paling suka nyalinya ular tibak, tapi ia juga musuhnya yang paling berbahaya jika ular emas itu dibiarkan menjilat terus setengah jam saja, ia segera tamat riwayatnya. Kim Chow An Yo Nyo serahkan kembali ikat pinggang mujizat itu kepada Kyesu sambil langgukan kepalanya suatu tanda bahwa benda itu memang benar nyalinya ular tibak. Dengan kesaksian Kim Chow An Yo Nyo ini, semua orang kembali dibikin tercengang, kecuali Kim Chow yang tidak mengerti apa-apa, ia cuma tahu bahwa urat naga itu bisa digunakan untuk senjata menjaga diri, maka ia suka padanya. Tentang khasiatnya nyali ular tibak itu, ia tidak tahu. Akhirnya adalah San Hua Sian Li yang memberitahukan padanya, ia baru mengerti apa sebabnya semua orang itu pada merasa terheran-heran terhadap barang kecil hitam itu. Hari sudah malam, arak yang sudah dipanasi oleh si Imam Palsu dan Lui Kong juga sudah panas, seluruh ruangan istana Kemalap Putih itu kini telah penuh dengan harumnya arak. Sekejap saja, si Imam Palsu dan Lui Kong sudah mabok tidak ingat daratan, yang lainnya minum tidak banyak, cuma Kim Lohan dan Kim Hau yang tidak minum. Malam itu, dengan diam-diam si kacung baju merah ajak Kim Hau keluar, di tepi sungai mereka duduk. Si kacung baju merah kembali minta Kim Hau perlihatkan ikat pinggang urat naganya. Ikat pinggang ini merupakan benda mustika semuanya, kalau mataku belum lamur, baru giyok persegi itu rasanya lebih berharga daripada urat baga dan nyali ular tibak, tunggu aku buktikan dulu, demikian katanya, lalu menyelupkan batu giyok itu ke dalam air sungai. Begitu batu giyok itu terendam di air sungai, lantas memancarkan sinarnya yang putih terang luar biasa indahnya, sampai dasar sungai juga kelihatan terang. Nyata mataku masih belum lamur, Tian Chu, apakah kau dapat lihat, di balik bayangan batu giyok itu ada terdapat tulisan beberapa huruf kecil? Coba kau lihat dengan teliti. Itu huruf-huruf kecil seperti jarum, apakah kau dapat lihat? Kim Ho pandang dengan seksama, tulisan itu merupakan huruf-huruf kecil seperti kepala jarum, bunyinya ternyata seperti berikut, langit dan bumi menetapkan permulaan, benda menciptakan im dan yang, kalau otak jernih dan terang, darah dan kekuatan senantiasa terpelihara. Aa, aku lihat. Aku sudah lihat berseru Kim Ho. Si kacung baju merah juga merasa girang Kim Ho dapat lihat huruf-huruf itu. Bagus kau sudah lihat huruf-huruf itu, kau harus bisa ingat baik-baik dan hapalkan sampai matang, demikian pesannya. Buat soal lain, mungkin Kim Ho masih ragu-ragu tapi tentang menghapalkan tulisan, baginya sangat mudah sekali, beberapa puluh huruf itu sekejapan sudah masuk semua di otaknya. Si kacung baju merah serahkan kembali ikat pinggang mujizat itu kepada Kim Ho. Sepanjang apa yang aku tahu, batu giyok ini namanya Hanbun Giok dan beberapa puluh. Huruf kecil itu ada mengandung pengertian tentang ilmu tenaga dalam yang luar biasa tingginya, namanya Hanbun Chiawakaha'i. Aku tanggung dalam waktu tiga tahun ilmu tenaga dalam Hanbun Chiawakaha'i dapat menandingi separuh dari orang-orang yang ada di dalam istana ini. Untuk membalas budemu yang menolong jiwaku tempoh hari, aku akan ajarkan ilmu itu kepadamu, asal kau belajar dengan betul. Cuma kau harus melatih terus, tidak boleh berhenti, kata si kacung baju merah, dan kemudian menjelaskan bagaimana caranya mempelajari ilmu tenaga dalam yang dimaksudkan itu. Selanjutnya, ia mengajarkan Kim Ho caranya bersemedi, dengan tidak bosan-bosannya ia memberi petunjuk sampai di bagian sekecil-kecilnya. Akhirnya, si kacung baju merah itu berkata, sungguh kebetulan adalah kau yang mempelajari ilmu Hanbun Chiawakaha'i ini, sebab kalau orang tidak mempunyai kekuatan untuk menahan hawa dingin, sekalipun hendak belajar juga tidak mungkin bisa. Sejak hari ini, paling baik setiap pagi dan sore kau pergi ke bagian belakang dari istana Kemalaputih ini, kau harus mencari tempat yang paling dingin hawanya, duduk dan memilih ilmu menurut petunjukku, hasilnya akan berlipat ganda. Sehabis berkata, si kacung baju merah itu berlalu meninggalkan Kim Ho sendiri di tepi sungai. Kim Ho mencoba sendiri rendam batu giyoknya ke dalam air, tapi kali ini ternyata sudah tidak memancarkan sinarnya lagi, begitu pula hurufnya tidak kelihatan sama sekali, hingga Kim Ho dianggiam merasa heran. Ia tidak tahu bahwa batu giyok tadi dapat mengeluarkan sinar terang, adalah di kacung baju merah yang menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, untuk memaksa batu giyok itu memancarkan sinar. Si kacung baju merah di masa anak-anak pernah mendengar penuturan dari sucunya, hingga ia mengerti rahasianya supaya batu giyok itu dapat memancarkan sinarnya. Kalau bukan karena kebetulan si kacung baju merah mengerti rahasianya itu, ilmu hon bun cia wakahai mungkin akan lenyap dari muka bumi untuk selama-lamanya. Perbuatan Kim Ho tadi hanya ketarik oleh pikiran yang kepingin tahu saja, setelah mengetahui bahwa batu giyok itu sudah tidak bisa memancarkan sinarnya lagi, ia lantas simpan kembali. Ia bersyukur karena beberapa huruf kecil yang terdapat dalam batu giyok itu sudah dihafalkan seluruhnya. Tepat pada saat itu, di belakangnya terdengar suara berkeresekan, Kim Ho menoleh, ia melihat orang hutan kecil yang beberapa hari lalu pernah ia tolong jiwanya, tengah menggapai-gapaikan tangan ke arahnya. Ia lalu menghampiri, selagi hendak menanya apa yang telah terjadi, orang hutan kecil itu agaknya sudah tidak sabaran, dengan agak gelisah ia menarik tangan Kim Ho diajak masuk ke dalam rimba. Kim Ho dibikin bingung oleh kelakuan orang hutan kecil itu, tapi menampak sikapnya yang begitu gelisah ia membiarkan dirinya dituntun. Kim Ho diajak berputar-putar di dalam rimba, sampai kepalanya merasa pusing, tapi binatang kecil itu masih belum mau berhenti. Berjalan kira-kira setengah jam lagi, tiba-tiba Kim Ho melihat orang hutan betina itu rebah di bawah sebuah pohon besar. Wajahnya pucat, napasnya memburu, sekujur badannya gemetaran, ia kaget, lantas menghampiri. Kim Ho yang tidak mengerti apa-apa, mana bisa memberikan pertolongan? Ia cuma dapat lihat kedua matanya binatang itu membelalak, oleh karena tidak bisa bicara, ditanya pun percuma. Selagi kebingungan, ia lihat matanya orang hutan betina itu mengawasi ikat pinggang mujijat di pinggangnya, Kim Ho segera mengerti apa maksudnya. Buru-buru ia membuka ikat pinggangnya, orang hutan betina itu matanya dialihkan kepada orang hutan kecil, gerakan mana dapat dimengerti oleh Kim Ho segera ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada anak orang hutan itu. Si kecil setelah menyambuti ikat pinggangnya Kim Ho, di bawah ibunya, akhirnya berhasil memasukkan nyali ular tiobak yang ada di ujung ikat pinggang ke dalam mulut ibunya. Nyali ular itu begitu masuk ke dalam mulut, binatang itu segera pejamkan kedua matanya, cuma sekejap saja, napasnya sudah mulai kelihatan reda, liwat lagi sejenak, badannya tidak gemetaran lagi. Kini Kim Ho baru mengerti bahwa orang hutan itu pasti terkena racun jahat. Binatang itu tiba-tiba lompat bangun dengan kedua tangannya. Ia letakkan ikat pinggang itu di atas kepalanya, lalu berlutut di depan Kim Ho sambil cecuitan. Kim Ho membimbing bangun padanya, tapi mana bisa bergerak? Kim Ho anggap binatang itu tentunya merasa berterima kasih kepada ikat pinggangnya yang mujijat itu, tapi ia juga heran, bagaimana binatang itu bisa tahu kalau bakta bisa menghilangkan racun? Apakah kau terkena racun? Tanya Kim Ho sambil ambil ikat pinggangnya. Orang hutan itu berbangkit dan ajak Kim Ho ke satu lembah yang curam, di sana terdapat sebuah goa, di mulutnya goa itu penuh kabut asap, hingga tidak bisa dilihat bagaimana keadaan dalam goa itu. Kim Ho diajak menuju ke goa tersebut tapi masih terpisah masih sejauh tak kira-kira berapa tumbak jauhnya, orang hutan itu tidak berani maju lagi, cuma menuding mulut goa sambil cecuitan. Kim Ho ternyata bernyali besar, tanpa pikir panjang lagi lantas masuk dengan sendirian. Terpisah dari mulut goa kira-kira dua tumbak jauhnya, tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget, dari atas melayang turun sesosok bayangan orang yang merintangi majunya Kim Ho, orang itu ternyata Kim Cho An Yo Nyo. Tian Chu lekas mundur, kata Kim Cho An Yo Nyo dengan para sekuatir. Dalam goa ini ada binatang kalajengking besar yang sangat berbisa, orang hutan itu baru kena hawa racunnya saja sudah hampir binasa. Kalau saja terkena diantuk, baca Tian Chu meski adalah barang mustika yang bisa memusnahkan segala macam racun, mungkin juga sudah tidak keburu menolong. Sudah banyak tahun aku belum berhasil menyingkirkan binatang berbisa itu. Kim Cho An Yo Nyo yang Kim Ho kenal sebagai seorang yang sudah bisa main-main dengan ular beracun, dan toh masih kelihatan begitu takut, dalam hati mengerti kalau dalam goa itu benar-benar ada binatang sangat beracun, maka lantas hendak balik mencari orang hutan tadi, tapi si orang hutan bersama anaknya melihat Kim Cho An Yo Nyo sudah lari jauh-jauh. Dengan sangat hati-hati Kim Cho An Yo Nyo melindungi Kim Ho, matanya memandang ke arah goa yang dipenuhi kabut tebal, lewat sejenak, ia baru berkata kepada Kim Ho, Tian Chu, menurut yang aku tahu, binatang kala jengking itu masih belum jadi, barangkali masih memerlukan waktu beberapa puluh tahun lagi, baru berani berbuat jahat. Tapi dalam goa yang didiami oleh binatang berbisa itu, pasti ada benda mustikanya yang luar biasa, kalau tidak, tidak nantinya binatang itu memilih tempat yang berada di lembah curam ini. Melihat Kim Cho An Yo Nyo berkata begitu sungguh-sungguh, Kim Ho lalu menjawab sambil tertawa, Kim Cho An Yo Nyo, di istana Kong Hon Kiong, benda mustika ada bertumpuk-tumpuk seperti gunung, segala barang permata, mutiara luar biasa menakjubkan dan tidak ternilai harganya. Kau inginkan apa? Sembarang waktu aku bisa bawa kau ke sana, barangkali apa yang kau dapat sebutkan namanya, di sana juga ada. Kim Cho An Yo Nyo tahu kalau Kim Ho salah faham. Kau karena usiamu masih kelewat muda, pengalamanmu dalam dunia Kang O masih kurang. Benda mustika yang kau katakan tadi bagi kita orang yang mempunyai kepandayan ilmu silat sama sekali tidak dipandang di mata. Mustika yang kumaksudkan, adalah barang mustika yang diciptakan oleh kekuatan hawanya alam. Untuk orang-orang yang meyakinkan ilmu silat, barang mustika itu ada banyak fadahnya. Binatang kala jengking menunggu barang pusaka dari alam itu bukan tidak ada maksudnya, karena kalau barang mustika itu sudah matang betul-betul, ditelan olehnya bisa menambah kecepatannya supaya lekas jadi dan lalu keluar untuk mengganas. Cuma kita masih belum tahu benda mustika apa sebetulnya yang ada di dalam goa itu. Jika dilihat kabut tebal di mulut goa yang selama beberapa hari ini tertampak nyata, orang hutan itu mungkin juga tahu. Maka ia ingin menyerbu ke dalam goa untuk merampas, sayang tidak berhasil, bahkan dirinya sendiri yang terluka kena racun. Baru pertama kali ini Kim Ho mendengar namanya barang mustika dari alam, ia tak tahu apa artinya barang demikian. Ia tidak menanyakan lebih jauh, bersama Kim Cho Anyo Nyo ia balik ke dalam istana. Mereka berdua baru berjalan beberapa tindak dari pintu istana mendadak terdengar suara saling bentak amat riuh. Kadang-kadang diselingi dengan suara beradunya senjata tajam sehingga mereka terkejut. Kim Cho Anyo Nyo tahu bahwa Kim Ho tak mengerti ilmu mengentengkan tubuh, maka ia lantas kempit seng bocah dan dibawa kabur laksana terbang. Sebentar saja mereka sudah sampai di dalam istana. Pada saat itu, di depan pintu istana ada tiga pasang orang sedang bertempur. Satu pemuda seperti anak sekolah yang berwajah putih bersih, berusia kira-kira 18 tahun, wajahnya mirip dengan Kim Ho, tangannya memegang sebilah pedang yang diperlengkapi dengan gaotan, sedang bertempur sengit dengan cepatian. Sikapnya tenang, gerakannya cepat bagaikan mengalirnya air dan jalannya awan. Orang kedua adalah satu lelaki berbadan pendek Kate, berusia kira-kira 40 tahun lebih. Meski orangnya pendek Kate, tapi potongannya rapi, ia tengah bertanding dengan licit new. Pasangan ketiga yang mengejutkan dan mendebarkan hati Kim Ho, apa sebabnya? Kiranya orang itu adalah Ciok Goan Hong, jenggotnya yang putih dengan baju panjangnya yang berwarna putih pula tengah berterbangan, tampak matanya melotot, wajahnya merah padam, agaknya sedang kalap. Ternyata tandingan Ciok Goan Hong ini adalah si imam palsu, yang lakunya seperti orang setengah gila. Caranya berkelahi tidak mirip dengan orang tengah berkelahi, tapi lebih pantas kalau dikatakan sedang mempermainkan lawannya, sampai Ciok Goan Hong merasakan dadanya seperti mau meledak. Imam busuk, kepandayan tanganmu aku orang tua sudah mengenal baik, sekarang kita adu senjata tajam untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tiba-tiba Ciok Goan Hong berseru dan segera menghunus pedangnya. Si imam palsu menampak Ciok Goan Hong mendadak menghunus pedangnya dan menantang itu pedang, lantas menyahut dengan ejekannya. Imam palsu seumur hidupnya belum pernah menggunakan senjata tajam, dengan senjata apa aku dapat bertanding dengan kau. Ia tundukkan kepala seperti sedang berpikir keras, tapi juga seperti tengah mencari senjata apa yang cocok untuk dipakai. Tiba-tiba menampak Kim Cho An Yon Yeo berdiri di samping dengan Kim Ho, ikat pinggang Kim Ho tengah mengeluarkan sinar dan benda itu telah menarik perhatiannya. Baiklah. Imam palsu sekarang hendak menggunakan ikat pinggangnya saja, untuk main-main dengan kebocah cilik yang baru datang ke istana ini. Demikian katanya sembari membuka ikat pinggangnya.